Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, MyDiana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Rasman Pengacara Fadel yang mengaku memperlihatkan hasil USK Loli atas perintah Fadel Hingga membawa 11 orang untuk mengawal Fadel melawan Nikita Merzani Nah penasaran kalau iya sini-sini merapat kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, pengacara Fadel bernama Rasman mengatakan jika alasan dirinya Memperlihatkan hasil USK Loli adalah atas perintah kliennya yaitu Fadel Bajideh Sebelumnya, Nikita Merzani terlihat melaporkan pengacara itu Karena menyebarkan foto USK anaknya atas pasal perlindungan data pribadi Tindakannya itu pun guys digunakan untuk menjawab tuduhan Nikita Merzani ke Fadel Atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi kepada Loli Menurut pengacara itu, selagi tidak mengungkapkan nama rumah sakit dan nama dokter yang melakukan USK kepada Loli Hal itu tidak menjadi masalah besar Dan hari ini pengacara itu mendampingi Fadel untuk mendatangi Porles Metro Jakarta Selatan Dalam kesempatan itu, Rasman juga mengaku membawa serta tim kuasa hukum sebanyak 11 orang untuk membelah Fadel Fadel sendiri guys tak hanya ditemani oleh kuasa hukum dan juga kakak-kakaknya Ada juga orang tuanya yang terus hadir dalam pemeriksaan kali ini Gimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar ya